Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mitembeyan kegiatan Bandung Gritsel, anu dikokolahkan di salah saji tempat balanja di Kota Bandung. Mampirang jenis produk dalam negeri bakal di jarual murah, kalauan diskon tepika 70%. Etak kegiatan te dilakonan pikir ngaroncatkan daya saing turwidang ekonomi masyarakat, sangkan bisa mengkalangan tur teka lindih ku produk luar negeri. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, ngeresmikan kegiatan Bandung Gritsel di Wogan Kudinas Kebudayaan dan Pariwisata Nupernana di lelawak Jalan Pasir, Kaliki, Kota Bandung. Mampirang produk dalam negeri bakal dijual ke lawan harga nuka wilang murah, lantaran didiskon tepika 70%. Etak Bandung Gritsel T mengerupa kegiatan Nuka Opat Kalina dikokolahkan Kupa Marentah Kota Bandung yang disebut par di 17 mall atau tempat balanja di Sekuliah, Kota Bandung. Jumlahnya menghontal 5 ribuan merchant atau produk anusai agak dijual. Etak pelaku usaha kecil menengah teh di fasilitasan tempat bikin bisa mengajual dagangan anak diselesai di tempat balanja kawentar di Kota Bandung. Dinanas-nasneta hal teh dilakonan sangkan bisa ngeronjatkan daya jual turta daya saing, bikin pelaku usaha turta warga sangkan mihaat produk jienan dalam negeri. Kukituna di Etak Bandung Gritsel T, Sakumdabarang Anuditawarkin mengerupa hasil karya anak bangsa. Dari tahun ke tahun jumlah pesertanya semakin banyak, tahun ini diikuti oleh 2.000 renan dan kurang lebih 17 mall. Harapannya sih, kegiatan ini bisa mendorong konsumsi bling sehingga setidaknya ekonomi terbikutan dongkrak. Sekitar 15 persen lah ya kita harapkan dan juga ini Alhamdulillah untuk pesertaan dari mall yang pada saat awal di tahun 2016 itu tidak mencapai sampai 10 angka, sekarang itu sudah sampai sekitar 17 mall besar di kota. Dinamprona 2.000 tinant atau apadagang ichikibung dina Etak Bandung Gritsel 2019. Kalawan 5.000an produk unggulan. Etak Bandung Gritsel anudipaju Jero Sabulante dipiharap mampu ngeronjatkan widang ekonomi masyarakat utamana di kota Bandung. Kukituna tren positif bikin kota nuproduktif, bari ngagulang naikonomi katitih signifikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV